Nah kita berhenti dulu di kebun jeruk ya kita mau beli jeruk sedikit sih Wow jeruknya banyak sekali ini ya dan kebun jeruk ini berapa terletak di pinggir jalan ke arah pulang Nah kita akan membeli jeruk di tempat ini ya dan ini adalah kebun jeruk yang cukup luas kita langsung membeli dengan pemiliknya hai 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 Nah kita jadi membeli jeruk disini dan jeruknya kita petik langsung ya jadi setelah dipetik nanti langsung ditimbang baru kita bayar kebun jeruknya seperti ini ya buah jeruknya ini cukup lebat ya oke mumpung ada buah foto dulu cekrek kebun jeruk ini sangat luas sekali dan buah yang setiap pohon itu sangat lebat sekali buahnya segar-segar ya wow jadi ini dia kebun jeruk yang saat ini bisa anda lihat kemudian juga ada beberapa atau sebagian ya ini tanaman papaya kita masih menunggu jeruk yang dipetik kemudian ditimbang nanti dan setelah selesai baru kita cabut dari sini jeruknya besar-besar ini untuk yang jeruk yang sudah tua atau yang sudah cukup matang nah ini dia buah papayanya nah ini dia jeruknya sudah ditimbang kita siap-siap pulang habis ini nah ini adalah jeruk yang disortir ya yang kurang bagus jadi cirinya itu seperti ini ya nah ini ada bekas gigitan kupu-kupu katanya gitu jadi nanti begitu di lidah memang terasa manis tapi setelah kita makan jeruknya makan jeruknya meninggalkan sedikit rasa pahit di lidah jadi berbeda nah contohnya yang ini nah ini bekas gigitan kupu-kupu jadi kulitnya kurang mulus nah ini juga ini adalah bekas gigitan kupu-kupu katanya jadi ini adalah buah yang disortir dan yang ini tadi yang sudah dipisahkan ya dan ini adalah tempat pertemuan para petani ya dimana mereka biasa mengadakan pertemuan PPL begitu nah ini mereka istirahat dulu sambil makan jeruk ya jadi kita santai sejenak disini sambil ngobrol-ngobrol setelah tadi beli beberapa kilo kita ngobrol sebentar habis ini nanti kita langsung pulang nah sekarang kita akan pulang kita sudah ngobrol sudah beli jeruk saatnya kita berangkat saatnya kita berangkat saatnya kita berangkat ayo pak bu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita menikmati perjalanan menuju pulang terima kasih 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 Alhamdulillah kita Sudah memasuki jalan desa Ya zona aman Karena tidak becek lagi Nah inilah desa Bandung Raya Yang terletak di Kecamatan Lestel Lulutrawas Dimana Di desa ini Banyak orang-orang yang berasal dari Jawa Barang Dan juga suku Sunda Yang ada disini Yang terletak di Kecamatan Lulutrawas 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 Dan desa ini cukup besar Karena dari tadi Sampai ke luar sana Banyak sekali rumah-rumah yang bisa kita saksikan disini Yang terletak di Kecamatan Lulutrawas Dan Alhamdulillah kita berada di Pertigaan Dan artinya ini kita keluar dari desa Bandung Raya Kita mengambil jalan ke kiri Untuk ke arah pulang Sampai ke arah pulang Dan artinya di Kecamatan Lulutrawas Dan artinya ini kita saksikan disini Di Kecamatan Lulutrawas Dan artinya selamat menikmati 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 dan sekarang kita tiba di desa trawas setelah tadi kita melewati beberapa desa dan cuaca hari ini sangat cerah sekali dan cukup teri dan cukup teri terima kasih terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini bersama teman-teman sekali lagi jangan lupa jangan lupa memberikan like, komen dan juga subscribe channel ini sampai jumpa pada video-video selanjutnya selamat menikmati